Ya ini dari Solido dan ini adalah Nissan GTR Liberty Walk teman-teman Halo baik lagi bersama gue Kev, Kev di Mega Therapy dan sekarang depan kalian sudah ada Mobil lagi teman-teman ya Ini dari Solido teman-teman Seperti yang kemarin gue kasih lihat di Instagram Ya ini dari Solido dan ini adalah Nissan GTR Liberty Walk teman-teman Tapi ini versi wing yang kalau gak salah Type 2 ya teman-teman ya Versi Type 2 dan ini 1.18 teman-teman Sebenernya waktu gue pengen beli ini Solido ini dia Gue ada beberapa pilihan teman-teman termasuk juga Porsche segala macemnya itu ya Dan akhirnya jatuh pilihannya ke versi Liberty Walk R35 ini teman-teman ya Akhirnya nambah lagi Ini versi Solido 1.18 dan harganya Harganya 2x TLVN 3x TLVN teman-teman ya 3x TLVN atau 4x Inno 64 teman-teman ya harganya ya Dan ini belinya di toko lokal juga teman-teman Tidak sengaja ketemu akhirnya gue beli juga teman-teman ya Karena ini yang gue tau ini versi yang Versi White Pearl ini dia versi yang terbaru dikeluarkan oleh Solido teman-teman Dan oke langsung aja kita lihat ya penampakannya seperti ini teman-teman Kalau box Solido ya Dan di belakangnya disini ada keterangannya sejarah mengenai Solido Mungkin nanti akan gue coba close up ya Dan kemudian di bawah sini ada official license-nya teman-teman ya Macem-macem ya official license-nya itu macem-macem kalau Solido ya Ini dia disini dia ada official license-nya teman-teman Masuk juga Nissan GTR juga di Nissan-nya juga termasuk di official license juga teman-teman Langsung aja teman-teman gue akan buka kita akan lihat bareng-bareng ya Dan nanti akan gue zoom kameranya teman-teman ya Kita akan lihat bersama kayak apa mobilnya oke Oke langsung aja gue akan buka ya Dari sini Ini kalau Solido dia pakai kardus gitu teman-teman Tapi di dalamnya itu pakai inian teman-teman ya Pakai kayak plastik kayak gitu Ini bagian sini plastik Dan bagian bawah sini ini plastik nih teman-teman ya Bagian bawah sini kayaknya plastik ya Plastik apa kardusan? Plastik teman-teman ya Bagian bawah sininya ya Dan oke Ini dia Saipnya dimana om? Saipnya ada disini teman-teman Saipnya terpisah ya Saipnya terpisah Nanti gue akan keluarkan Jadi gue buka dulu nih teman-teman Gue buka dulu mobilnya Untuk versi mobilnya ya Karena disini ada bautnya Bautnya dia ada Ada empat teman-teman ya Gue buka dulu Seperti biasa Kenapa gue pilih Solido teman-teman? Gue penasaran sebenarnya ya teman-teman ya Gue penasaran kayak apa mobilnya Solido ya kan? Soalnya Gue udah pernah beli yang versi Porsche 3935 teman-teman Tetapi gue belum pernah beli yang versi Liberty Walk ini teman-teman Kita akan lihat apakah worth it untuk dibeli atau enggak teman-teman ya Kita akan lihat bersama-sama Karena kalau versi yang Liberty Walk ini Dia sudah keluar beberapa teman-teman ya Dia sudah keluar beberapa Termasuk dia warna biru, warna orange, dan warna mint ya teman-teman ya Dan ini yang terakhir warna kayak gini teman-teman Dan mudah-mudahan sih dia lebih mengikuti versi mobil aslinya ya Dibanding dengan dia harus berfantasi ria dengan mobil-mobil berwarna warni kayak gitu ya Dan alasan gue kenapa gue beli yang versi kayak gini teman-teman White Pro kayak gini karena warnanya bagus teman-teman ya Warnanya enggak norah teman-teman Ini dia Ini dia Mobilnya Waduh Dan ini sebenarnya dapat tatakan seperti ini teman-teman Nah dapat tatakan seperti ini dia ada tulisannya Nissan GTR R35 teman-teman Dan ini dia sayapnya Ini dia sayapnya ya Dan ini boxnya gue pisahin dulu teman-teman ya Boxnya gue pisahin dulu biar kita gampang melihatnya teman-teman Oke ini dia Kalau untuk sayapnya kita akan pasang dulu teman-teman ya Ini dia sayapnya Sayapnya gue pasang itu di belakang teman-teman ya Di belakang dan dia memang pas banget sayapnya ya Untuk dipasang di belakang kayak gini teman-teman Itu dia Dan bagusnya kayak gini teman-teman ya Bagusnya kayak gini Sayapnya itu dia bisa dicopot Jadinya kalau misalnya kita pengen masukin kotak Itu sayapnya enggak gampang patah teman-teman ya Ini dia mobilnya Oh ini belum dibuka nih Ini ya Gue masih buka dulu nih teman-teman Ya ini dia sudah gue buka plastik ininya teman-teman Plastik Ininya ya Plastik apanya Wih mobilnya 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 keren teman-teman ya Versi white pearl teman-teman Ini versi white pearl Dan ini kalau nggak salah pintunya bisa dibuka ya Kalau nggak salah ya Pintunya bisa dibuka Cuma bagaimana bukanya ini ya Nanti gue akan coba cari cara untuk cara membukanya teman-teman ya Yang pasti ini kita lihat dulu mobilnya ya Ini mobilnya keren banget versi yang ini Versi yang white pearl ini teman-teman ya Dan langsung aja kita akan bahas dari depan teman-teman Ini dia bagian depan sini Bisa kalian lihat disini ya Bagian depan sini bisa kalian lihat disini ada logo LB Performance teman-teman Seperti yang kalian tahu di Mini GT ya Ada tulisan LB Performance Dan tulisan LB Performance juga di nomor polisinya Dan ada logo GTR teman-teman Ada logo GTR dan ada logo Advan juga di bagian sininya teman-teman Di bagian depannya Dan Untuk kanartnya ya Kanartnya ini kayaknya plastik ya teman-teman ya Jadi dia ditambahin kayak gitu ya kanartnya ya Kanart di bagian samping sini nih teman-teman nih Bagian depan samping sini Dia kayaknya ditambahin kayak gitu Dia jadinya model-model plastik kayak gitu teman-teman Dan lampunya Lampunya keren banget disini teman-teman ya Lampunya tuh di dalamnya tuh dikasih warna silver-silver kayak gitu Mungkin kalian bisa lihat disitu ya Lampunya dikasih warna silver-silver kayak gitu Dan lampunya ini bening banget Dan gue gak nyesel nih beli yang versi ini nih teman-teman nih Keren banget sih ini mobilnya ya Low budget teman-teman ya 1.18 low budget solido teman-teman Bagusnya ya Dan kemudian Untuk di bagian sininya Grill-grillnya sudah cukup oke teman-teman Grillnya sudah cukup bagus Dan bagian depan sini Ya Bagian Spoiler paling bawah Ini menyatu dengan base-nya ya teman-teman ya Sebentar gue lihat dulu Iya betul sekali Dia menyatu dengan base-nya Bagian paling bawah sini teman-teman ya Dia menyatu dengan base-nya Bagian depan lagi ya Bisa kalian lihat ya Disini agak ceper Tapi dia bisa jalan teman-teman ya Dia agak ceper Tapi bisa jalan teman-teman Dan kemudian mari kita lihat di bagian sampingnya Di bagian sampingnya disebelah sini Ada corak lagi Dan ini cetakan ya Tapi gue gak tau ini plastik atau Plastik atau bukan nih teman-teman ya Plastik atau bukan gue juga gak tau Dan Disini bodi kita sudah cukup bagus ya Disitu titik-titiknya sudah cukup jelas juga Titik-titiknya Titik-titiknya sudah cukup jelas Dan kemudian disini ada logo LB teman-teman Di bagian sininya ada logo LB Dan kemudian di bagian kap mesinnya Bisa kalian lihat disini ada logo LB works teman-teman ya Dan kap mesinnya ini versi karbon teman-teman ya Dikasih di kol karbon kayak gini Cukup bagus cukup keren Dan kemudian bagian pintunya Bagian pintunya disini ada Imagine all the people living life in peace teman-teman Ini dia ya Imagine all the people living life in peace Dan kemudian di bagian sebelah sininya lagi Ada logo Advan Forgiatto LB performance teman-teman Dan kemudian di body kit bawahnya Disitu ada logo Airex teman-teman ya Logo Airex dan kemudian dikasih juga body kit juga Bagian bawah depannya ya Bagian bawah depan samping ya teman-teman ya Dikasih body kit juga seperti itu ya Dan ada logo LB nya teman-teman Wih cakep banget ya Dan kemudian juga di bagian belakangnya Agak sedikit bagian ke belakang teman-teman Disini bisa kalian lihat disini ada logo Liberty Walk teman-teman Dikasih di kol logo Liberty Walk ya Dan disini body kitnya juga sudah cukup oke teman-teman Ini gue sedikit agak lupa Ini body kit yang versi berapa Kalau gak salah ini versi yang kedua ya Dari Nissan GTR R35 teman-teman Versi kedua sebelum Sebelum yang super silhouette teman-teman ya Sebelum yang super silhouette Jadi dia mengeluarkan ini dulu Setelah itu baru dia mengeluarkan super silhouette Kalau gak salah kayak gitu ya Dan kemudian mari kita lihat di bagian belakangnya teman-teman Wih di bagian belakangnya Cakep sekali ya Bagian belakangnya disitu ada logo Nissan teman-teman Logo Nissan dan kemudian lampunya juga sudah Ini ya teman-teman Sudah plastik teman-teman lampunya Lampu belakangnya dan ada logo Liberty Walk Dan ada logo GTR nya juga teman-teman Dan kemudian disini ada logo LB Performance teman-teman ya Dan kemudian disitu ada titik-titik kayak gitu teman-teman ya Cukup oke cukup bagus ya Ada logo titik-titik kayak gitu ya Jadi kayak beneran real gitu kan Dibolong-bolongin teman-teman Dan di bagian belakang bawah teman-teman Ini juga keren banget ya body kitnya ya Body kitnya di bagian bawah sini Ini ada double kayak gitu teman-teman Untuk bagian bawahnya ya Bagian bawahnya nih bagian bawah yang paling bawah Dan atas yang di atas kenal pot teman-teman ya Jadi dibagi dua kayak gitu body kitnya ya Keren sih ya Keren banget sih ini Ya teman-teman ya Untuk bagian sayapnya Bagian sayapnya ini bisa dicopot teman-teman ya Bisa dicopot seperti yang tadi gue bilang ya Ini bisa dicopot kayak gini Ya bisa dicopot dan bisa dipasang lagi teman-teman Tetapi ini kelihatan kayak seperti besi ya teman-teman ya Tetapi ini plastik teman-teman sayapnya Jadi ngeri-ngeri agak-agak patah nih ya Jadi tetap dipasang aja ya kalau menurut gue ya Tetap dipasang kalau menurut gue Dan kemudian Disini Bagian sebelah kanannya masih sama teman-teman ya Bagian sebelah kanan sini masih sama dengan versi yang sebelah kirinya Kecuali disini dia tempat pengisian ban bakar Dan disitu ada logo Bendera Jepang ya Bendera Jepang yang versi ini teman-teman Matahari terbit teman-teman ya Nah lanjut lagi kita menuju ke bagian atas teman-teman Bagian atas bisa kalian lihat disini Disini sayapnya ya Sayapnya ini dia ada corak ya teman-teman Dan gue rasain kayak gini ya Ada coraknya garis-garis-garis kayak gitu Dan ini gue rasain kayak gini Dia benar-benar berasa banget ya coraknya ya Dan kemudian di bagian Ini ya teman-teman Bagian kacanya ya Bagian kacanya disini ada logo Advan F1X House for Giatto LB Performance dan Liberty Walk teman-teman ya Bagian kaca belakang Dan kemudian di bagian depannya Kaca depannya Ada logo LB Performance dan LB Works R teman-teman Dan disini Ininya teman-teman ya Apanya Wipernya Wipernya itu dia Sudah cukup oke Dia wipernya terpisah ya Dan wipernya itu plastik teman-teman ya Dan kalau kap mesinnya Bolong kayak gini teman-teman ya Bolong dan dia Benar-benar masuk ke dalam kayak gitu Wih cakep banget sih Teman-teman ya Dan untuk spionnya Spionnya disini ada reflektornya teman-teman ya Ada reflektornya Jadi kalau kalian Ini kayak stiker reflektor ya Stiker reflektor kayak gitu Jadi cukup bagus sih kalau menurut gue Dikasih reflektor stiker kayak gitu teman-teman Cukup oke Dan ini pintunya bisa dibuka Sebentar dulu Gue harus Gue harus menggunakan glutak Karena gue gak punya congkelannya teman-teman ya Gak punya congkelannya untuk Nah ini dia Jadi ini pintunya tuh bisa dibuka teman-teman ya Jadi pintunya doang nih bisa dibuka nih teman-teman nih Ya kalau kap Kalau kap mesin Dan bagasi itu gak bisa dibuka Dia hanya pintunya aja bisa dibuka teman-teman Dan bisa kalian lihat disitu Interiornya teman-teman Interiornya cukup bagus ya Kalau menurut gue ya Versi Versi ini teman-teman Versi apa namanya Solido ini ya Interior disitu ya Dia setir kanan teman-teman Dan interiornya cukup lengkap juga Interiornya Dan bisa kalian lihat disitu Interiornya itu Dia ada silvernya Dan kemudian juga ada Macem-macem ya Ada hitamnya Dan ada logo GTRnya Di tempat setirnya teman-teman ya Cukup oke Cukup bagus Cukup keren Dan ini lengkap banget interiornya Dan kemudian juga di bagian AC nya juga cukup ada Gas nya juga Pedal nya juga ada teman-teman Dan kacanya juga Ini juga Jadi dia ada kacanya Dan dia bisa dibuka teman-teman ya Keren sih ini ya Keren sih ini ya Ini versi Liberty Walk Yang Kalau menurut gue untuk Liberty Walk 1.18 low budget ya Teman-teman ya Low budget Low budget Kalau kalian Punya pilihan Kalian pengen beli yang Liberty Walk 1.18 Ya gue saran ini solido Ya tapi kalian Kalau misalnya memilih solido Kalian juga memilih Warnanya juga teman-teman Kalau menurut gue Warna white pearl kayak gini Ini cukup bagus banget Cukup keren banget Ya Karena memang Dia ada Udah terkeluar 3 warna Teman-teman ya Dan bentukannya sama semuanya Dia ada Green mint Teman-teman Ada orange Ada biru teman-teman Ada biru Tapi gue milih yang ini Dan ini yang keluar Yang paling baru Yang seperti ini teman-teman Wih nih Cakep sih Ya Gak nyesel gue Beli mobil yang ini Teman-teman ya Dan kemudian kita lanjut lagi Ke bagian bannya teman-teman Untuk bagian bannya Bagian bannya Bisa kalian lihat Disini ada logo advannya Ada logo advannya Dan kemudian velgnya Yang seperti ini teman-teman Warna hitam Velgnya seperti warna hitam Dan Kalau kalian lihat Di bagian Dalamnya Disitu ada disc brakenya Teman-teman Ada disc brakenya Dan kalian lihat Disitu disc brakenya Cukup bagus juga ya Kelihatan jelas ya Dis brakenya Dan ini mobilnya Juga mobilnya Caper banget Tetapi Dia bisa jalan Teman-teman ya Tapi bisa jalan ya Ini bisa jalan Teman-teman Dia bisa jalan Bannya bisa muter ya Teman-teman ya Dia bannya tuh Bisa muter ya Karena ini die cast Teman-teman ya Jadi bukan resin Jadi ini bisa jalan Oke Ini bisa jalan Ke depan Ke belakang teman Dan bannya Kalian tahu Bannya ini bisa belok ya Bannya bisa belok Kalau untuk versi yang Solido Ini bannya tuh bisa belok Teman-teman Nah Bannya tuh bisa belok Seperti ini Jadi kalau menurut gue Cukup bagus ya Solido bikinnya ya Untuk versi yang Di Bertiwok Yang seperti ini Teman-teman Dan itu dia teman-teman ya Kalau untuk bagian bawahnya Kita akan lihat ya Bagian Bagian base-nya Bagian base-nya Disini 118 GTR R35 With Liberty Walk Body Kit Teman-teman Dan ada logo Solido Dan tidak ada Metin apa Dan bawahnya itu plastik Teman-teman ya Bawahnya itu plastik Bawahnya itu plastik Dan dia ada Dimur semuanya Dan ban itu Benar-benar bisa jalan ya Keren sih Solido ini ya Dan itu dia Teman-teman ya Oke Itu dia Review gue Untuk versi Solido Teman-teman Jadi ini gue belinya Secara tidak sengaja Teman-teman Kebetulan gue lagi nyari Apa Di Bertiwok 1.18 Tiba-tiba dia muncul ya Di marketplace Indonesia Teman-teman ya Tiba-tiba dia muncul Di marketplace Indonesia Dan langsung aja gue beli Karena memang ini Yang gue tau ini adalah Versi yang versi terbaru Dari Solido Teman-teman ya Dan Oke teman-teman Gue akan kasih rating Untuk versi Solido Yang ini teman-teman ya Yang versi White Pearl ini Gue akan kasih rating Ini 1.8 Teman-teman ya Solido bikinnya Keren banget sih Ya Untuk harga Ya Untuk harga Itu yang seperti yang Gue bilang di awal Teman-teman ya Untuk harga Dia 3 kalinya TLVN Teman-teman ya TLVN standar ya Harganya 3 kalinya TLVN standar Dan kemudian Atau 4 kalinya Inno 64 teman-teman ya 4 kalinya Inno 64 ya Tapi kalau misalnya Di luar negeri Ini gue belinya di Indonesia Teman-teman Kalau misalnya Belinya di luar negeri Kemungkinan Harganya bisa Lebih Di bawah Itu teman-teman ya Kalau misalnya Kalian belinya di luar negeri Misalnya kalian belinya di Eropa Di Perancis Apalagi di Perancis ya Itu pasti harganya Lebih murah lagi teman-teman ya Tapi ini keren banget sih Ya keren banget Dan oke teman-teman itu dia Review singkat dari gue Mengenai Solido 118 Nissan GTR R35 Yang versi Liberty Walk Dan ini versi Wing Type 2 ya Kalau gak salah ya Wing Type 2 Dan ini versi Body kit yang Versi kedua Dari yang Type pertama teman-teman Versi kedua ya Dan oke teman-teman Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you Jangan lupa subscribe